Otomotif Kembali Kami dari channel Julindo Auto Membuat sebuah video Kali ini kami bercerita Tentang Cara Mengaktifkan dan menonaktifkan Silent mood Untuk Suzuki R3 Ini digunakan pada alarm Jadi mungkin teman-teman Ada yang Memiliki R3 Tapi ingin mematikan beepnya Suara yang timbul dari alarm Saat kita Misalkan untuk Mengunci pintu Atau memuka pintu Ini merupakan remote Daripada Suzuki R3 Dan mobilnya ada di belakang Jadi Caranya gampang Simple aja Nah ini misalkan Saya tekan Nah coba perhatikan Cuma lampunya aja yang hidup Nah ini saya buka Lampunya aja yang hidup Berarti suaranya gak ada Nah ini saya ulang lagi Nah lampunya aja yang hidup Suaranya tidak ada Nah sebagian orang Kadang-kadang Seneng Seperti ini Nah Sebagian juga tidak Jadi yang tidak ini Gimana caranya kita buat Gampang sebenarnya Tinggal Di Alarmnya Ya Bisa tunjuk kan Nah Di alarmnya ini ada Tanda buka dan tanda Kunci ya Di kuncinya Di kuncinya Ada tanda buka dan tanda kunci Berarti kalau untuk tanda buka Dia berarti Kita buka akan pintu akan terbuka Dan untuk kunci berarti pintu akan terkunci Cara mengaktifkan Ini saya coba aktifkan dulu Oh Saya coba non aktifkan dulu Silent boardnya Tekan Tanda buka dan tanda kunci Selama 3 detik Satu Dua Tiga Oke Kita lihat Nah bunyi kan Nah itu dia Itu sudah bunyi Coba lagi Ini Nah Berarti bunyi Sekarang saya coba matikan bunyi tadi Tekan selama Tiga detik Satu Dua Tiga Oke Kita lihat lagi Nah Nggak bunyi lagi Nah Nggak bunyi lagi Simple kan Gampang Sebenarnya ya Bagi yang sudah tahu Kalau yang belum tahu Ya mudah-mudahan dengan video ini Bisa membantu Untuk menjadi tahu Ya Oke itu aja Ya Konten hari ini Konten singkat padat Pagi ini Semoga bermanfaat Apa yang kami Tayangkan di Channel Jolindo Auto Terima kasih setelah menonton Video kami Semoga apa yang kami sajikan Menjadi ilmu baru Bagi yang belum tahu Dan yang sudah tahu Diam-diam aja Ya Pokoknya Intinya mah Kita berbagi cerita Terima kasih setelah menonton Salam Otomotif Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya